Kita lanjutkan diskusi, pemirsa sudah semakin seru Mas Nyarwi, sudah nyaman katanya dengan PDI Perjuangan, Anda mau bacanya seperti apa? Saya lihat, tadi saya nyambung ya, disampaikan Mas Abe maupun Mas Aryabim, itu saya kira PDI Perjuangan dengan Gerindra itu dari sisi budaya maupun ideologi ya, partai, itu banyak kemiripan sebenarnya, saya lihat. Kepemimpinan misalnya, ideologi sama-sama, di beberapa literatur sering disebutkan kan, ini sama-sama nasionalis, bahkan kalau sama-sama tidak dikuasaan itu cenderung ke nasionalis yang kiri, kira-kira gitu. Cuma kan memang, kritis lah, kira-kira gitu lah, tetapi kan bisa dilihat ya, ketika misalnya Arya pernah kan berkoalisi kan, 2009, dan itu kan kemistrinya ketemu kan, disana. Nah, kalau di bahasa politik itu ada istilah bromid sebenarnya, kawan gitu berkompetisi, tapi kadang berkawan, tapi juga akrab lagi gitu loh, mudah akrab dan mudah bisa jalan, tapi tetap koneksi emosionalnya tetap bagus gitu. Tidak pernah ada isu kan antara Pak Prabowo dan juga Bumega ini? Iya, betul, bahkan kalau dilihat kan cerita persahabatan Bumega dengan Pak Prabowo itu kan banyak sekali ya cerita-cerita, dengan Mbak Puan juga disana. Nah, cuma saya mau melihatnya begini, apa yang disampaikan itu saya lihat ya, ini lebih kepada, kita harus mengapresiasi nih, dari Pak Seed Abdullah, dari Mas Abe ya, menempatkan berkoalisi itu jangan kemudian kita maknai gitu ya, koalisi itu artinya gabung di eksekutif pemerintahan. Koalisi itu kan bisa mendukung gagasan ya dalam politik negara bangsa, punya mimpi besar. Tadi kan bahasanya kalau itu memperjuangkan rakyat dan sebagainya, kita pasti dukung, kira-kira kan gitu. Nah, ini ya harus dipilah gitu, kalau misalnya koalisi di Persempit, itu kan koalisi masuk di jajaran kabinet, kira-kira kan hanya itu aja. Nah, saya lihat gitu, apa yang dilakukan oleh BDI Perjuangan, ini justru menurut saya ya, itu sangat berguna bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti ya, ketika berkuasa. Kenapa? Sekarang begini, kalau kita lihat hari ini ya, banyak partai itu kan berbonong-bonong, Pak Irta ke sana, hanya tersisa PDI Perjuangan kan gitu. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan gitu ya, kemudian digoda, atau dalam tanda petik ya. Dan ikut juga masuk. Dan ikut masuk. Nah, pertanyaannya garda demokrasi yang juga mengingatkan, kalau misalnya menyuarakan secara kritis, kepada kawan dekatnya juga ya, itu Pak Prabowo, Ketua Umum Partai, Gerinda juga di sana. Itu siapa kan gitu? Nah, itu satu. Terus yang kedua juga begini, di dalam bicara soal pengelolaan kekuasaan ya, kalau kita bicara ini kan yang penting legitimasi ya, menjaga legitimasi. Nah, Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah terpilih, itu kan artinya proses sudah menyatakan terpilih. Tetapi kan legitimasi itu tidak hanya itu saja, dalam proses pengelolaan kekuasaan juga, dalam kemudian persepsi publik juga. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo ini sudah terpilih demokratis, terus tidak kemudian ada partai yang juga berdiri, menyeimbangkan diri di luar, seakan-akan kan tidak demokratis. Dan itu kemudian kan juga tidak menguntungkan bagi Pak Prabowo juga kan gitu. Jadi, itu yang kedua. Nah, yang ketiga misalnya begini, kalau misalnya tadi ada persepsi dan suara publik ya, dan itu kadang-kadang juga meletup-letup kan gitu. Nah, kalau tidak ada partai yang berdiri di luar, di luar eksekutif maksud saya, yang kemudian cukup vokal di parlemen dan seterusnya, pertanyaannya kan siapa lagi yang bisa mewakili kan gitu. Masa semua ngecek aja, nggak ada yang balances gitu ya. Nah, kan gitu. Nah, kita kan tentu saja tahu biasanya kalau publik itu tidak terakomodasi suaranya, tidak terwakili. Dia bisa tumpah di jalanan kan gitu. Dan itu kan kemarin juga sempat kita lihat ya, Rp. Bilkada kan, ketika protes yang luar biasa, kemudian muncul ke permukaan kan gitu. Dan saya kira gitu, 100 hari misalnya kita lihat ya, nantinya merintahan Pak Prabowo Gibran, itu kan tentu saja butuh trust dan dukungan publik kan gitu. Kalau misalnya sudah rame di awal kan tentu kurang seru ya, review ya. Kira-kira itu. Saya langsung mau ke Mas Abe. Mas Abe, artinya ini harus digarisbawahi terlebih dahulu. Betul dalam hal mendukung jika memang ada yang sejalan, tapi posisi PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo? Sebagai check-in ambulances itu tadi? Halo, pengalaman dua kali pilpres kita tidak dalam pemerintahan, itu sudah pernah diambil sikap oleh PDI Perjuangan. Bahkan pada tahun 2009-2014, kita bersama Girinda ada di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan di sini tidak bisa diartikan dengan istilah oposisi, karena konstitusi kita atau sistem politik kita ini tidak mengenal kata oposisi, yang lebih tepatnya kalau kata oposisi itu di sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, kata di luar pemerintah ini kita lebih pada penguatan presidensial. dalam artian bagaimana fungsi check and balance-nya akan lebih bisa dimaksimalkan. Tentunya juga bersama-sama Parti Girinda di parlemen. Jangan sampai ada kesan bahwa di luar pemerintahan, itu terlalu a priori dengan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah. Asal beda. Bahkan menggunakan hal-hal cara berpikir yang destruktif. Jadi saya katakan, selama itu dalam korindor ideologi Pancasila, konstitusi, undang-undang jahat 45, dan dalam kepentingan konteks negara kesatuan, tentu dukungan politik terutama di parlemen, itu pasti akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi, bagaimana dukungan pada parlemen, maupun hal yang kritisi parlemen, itu tidak bersifat semu, sangat mungkin PDI Perjuangan akan menempatkan pada posisi di luar eksekutif, dengan tetap memberikan dukungan-dukungan yang bersifat hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Dan ini pun sebenarnya searah juga dengan apa yang dikatakan oleh Kang Habib tadi, bahwa sebenarnya proses penguatan tias politika, atau penguasan hal-hal yang terkait dengan fungsi-fungsi check and balance, ini harus terjadi. Ini harus terjadi. Tidak perlu ada kekhawatiran, tapi saya sepakat juga, kita juga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Presiden terpilih untuk mengatur kabinet atau pemerintahan ke depan ini dengan full power. Tidak perlu harus terlalu dibebani dengan berbagai hal konfigurasi kekuatan di legislatif. Atau sebaliknya, jangan sampai kekuatan legislatif juga terkooptasi habis oleh pemerintahan ke depan. Saya kira inilah yang diharapkan oleh rakyat. Fungsi-fungsi penguatan tias politika atau penguatan-penguatan yang menyangkut penguatan presidensial ini akan dilakukan dalam fungsi partai politik ke depan, terutama PDI Perjuangan yang akan menempatkan pada posisi dua kali pemerintahan PDI kalah pemilu PNPRES itu tidak masuk dalam pemerintahan. Untuk ke depan, tentunya kita menunggu pada keputusan kongres partai. Karena di dalam atau di luar itu bukan keputusan ketua umum, tapi keputusan kongres partai. Dan itu pasti akan ditentukan, akan dikaji di dalam kongres partai. Saya kira itu. Oke, Mas Habib. Tapi masalah mendukungnya sudah clear ya antara Mas Habib dengan Bang Habib. Cuma pertanyaannya, ada juga pernyataan dari PDI Perjuangan, Bang Habib. Ini istilahnya, pastikan pertemuan Megawati dan Prabowo. Ini bukan soal hanya soal dukung-mendukung, tapi pertemuannya Bang Habib ya. Usah jeda, Bang. Kita jeda dulu, Bang. Ya Mas Habib juga nanti. Tenang, Bang. Tahan dulu. Sekarang lagi, Pak Pirsa. Sekarang lagi. Sekarang lagi.